Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aga Kali ini aku pengen ngelanjutin kebahasan terkait dengan dasar-dasar linkin Yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita membuat aktivitas di linkin kita Yaitu melalui suatu postingan Dimana kita bingung nih mau posting apa Bukan karena kita gak ada ide Tapi kita tuh ngerasa bahwa Eh percuma posting, temanku cuma baru dikit Ngapain aku posting Kayaknya gak tumbuh-tumbuh deh Kayaknya gak ada yang view, yang video juga Cuma 1-2 orang Malah gak ada yang memberikan aku feedback Boro-boro ngoment, nge-like aja enggak Kayak gitu ya Nah disini buat teman-teman Mungkin kalau udah nonton video yang sebelumnya Yaitu aku bahas terkait dengan Gimana caranya sih bikin postingan yang Walaupun koneksi kita masih terbatas gitu ya Tapi kita akan ada exposure-nya gitu ya Salah satunya adalah dengan ya itu tadi Melengkapi profil koneksi kita Jadi pertama adalah Melengkapi profil Melengkapi profil yang ada di akun kita Kedua adalah koneksi kita kita tambahkan Kita add friend berdasarkan Dengan target Koneksi kita kita tuh pengen Siapa aja sih orang yang koneksi sama kita gitu ya Jadi terkait dengan melengkapi profil Sama membuka planning Planning koneksi kita Nah setelah itu Yang selanjutnya yang bisa kita lakuin ini adalah Kita coba memberanikan diri untuk membuat suatu postingan Menggunakan tagar atau hashtag Oke teman-teman Pasti teman-teman disini udah paham ya Maksudnya tagar atau hashtag itu gimana Jadi pada saat kita ingin memposting sesuatu Nanti di bawah akan ada tagar-tagar atau hashtag yang menyertainya Nah di linkin sendiri fungsi dari tagar atau hashtag itu sama Sama seperti fungsinya di tempat lain Misalkan teman-teman posting di twitter Kemudian posting di instagram Di facebook Seperti itu ya Fungsi hashtag itu sama Ada beberapa poin Yang jelas adalah satu Secara general tagar itu fungsinya itu memang untuk mengelempokan Postingan atau artikel yang kita lakukan gitu Jadi postingan kita berhubungan dengan lowangan kerja misalkan Maka di bawah kita bisa menyertakan hashtag blogger gitu Misalnya postingan kita terkait dengan Pebelajaran Kita bisa pakai hashtag atau tagar edukasi Seperti itu Nah itu adalah salah satu fungsi tagar untuk pengelompokan artikel Tapi pengelompokan ini tidak cukup sampai disana teman-teman Itu ada fungsinya yang lain Yang berhubungan dengan kita Yaitu apa? Kita itu pengen ditemukan oleh target audience atau penonton Atau orang seperti apa sih gitu Misal kita posting terkait dengan locker Aku nih misalkan posting terkait dengan locker Aku pakai hashtag locker Biar orang kalau nyari gitu ya Searching tagar dengan kata kunci locker gitu ya Aku pengen yang melihat itu adalah orang-orang yang Ya job seeker gitu Jadi gimana caranya orang nemuin kita Tagar tertentu itu punya audience tertentu Punya kelompok orang-orang yang akan mencari yang tertentu gitu ya teman-teman Begitupun sebaliknya Kalau sudut pandangnya dibalik adalah Tagar itu gitu ya Itu kayak kita mancing lah gitu Tadi pakai sudut pandang kita pengen Yang menonton yang mendekat itu ikan apa sih gitu kan Itu dari sudut pandang dari sisi kita Kita pengen menemukan audience seperti apa gitu kan Nah yang kedua adalah dari sudut pandang si target audience ini Seberapa gampang kita ditemukan gitu Jadi tadi ya teman-teman Pertama itu gunanya untuk grouping pengkategorian postingan Yang kedua adalah kita mengkerucutkan diri Ingin ditemukan oleh orang seperti apa gitu Dan yang ketiga itu adalah Kita pengen orang itu mudah untuk menemukan kita gitu Karena apa? Karena misalkan kita posting akan selalu menggunakan tagar itu terus gitu Mungkin kadang orang lupa nama kita, nama lengkap kita gitu kan Terus tapi dia ingat kayak Pak ini nih atau bu ini nih Dia biasanya share locker atau share terkait dengan ilmu tertentu nih Soal sales, soal marketing Oke aku pakai hashtag atau tagar Sales atau marketing gitu Nah profilnya langsung muncul gitu Awalnya dia lupa nama kita Cuma ingat nama tagar Tapi karena sering mengunjungi Sering terpapar Sering membaca Akhirnya jadi ingat nama kita Yang itu gunanya untuk branding Nah branding disini adalah Itu adalah salah satu hal yang bisa dibangun melalui tagar Tadi ya Selain fungsi pengelompokan artikel Kedua kita menentukan target audience kita siapa Yang ketiga adalah kita mempermudah si audience tersebut untuk menemukan kita Dan yang keempat adalah Kita bisa membangun branding kita Gitu ya Hashtag itu pasti ada dalam tanda kutip hashtag yang umum Hashtag yang general Buat teman-teman yang nonton ini Nanti coba iseng browsing dulu Tagar atau hashtag Yang populer di linkin tahun 2021 Iseng gitu Di browsing Itu akan ada hashtag yang sangat populer teman-teman Yang followernya banyak Yang membuat postingan dengan hashtag itu banyak Oke Jadi Itu adalah salah satu kelebihan Tapi ingat teman-teman Teman-teman juga berhak untuk membentuk Suatu branding diri Yaitu hashtag yang dalam tanda kutip Cuma teman-teman doang yang bikin Gitu Misalkan aku nih Bikin hashtag Belajar bareng agak gitu Atau hashtag Info locker dari agak gitu Nah hashtag atau group Hashtag yang aku punya ini Aku posting Selalu Jadi setiap postingan yang aku posting di linkin Gitu ya Kan teman-teman pasti akan berusaha untuk Memulai posting di linkin gitu ya Lama-lama akan ada rutinitas Kalau mau men-challenge diri Coba one day one post gitu kan Coba di akhir artikel postingannya Coba Masukkan group hashtag Atau beberapa tagar Yang konsisten seperti tagar-tagar sebelumnya Misalkan teman-teman Pasang tagar A, B, C, D, E Nah setiap postingan Pakai tagar itu terus Dimana salah satu Minimal ya Salah satu dari tagar A, B, C, D, E Itu ada tagar yang Tadi Unik Cuma teman-teman yang market Tadi ya Misalkan Belajar bareng agak itu Yaitu Misalkan itu cuma aku sendiri Kenapa? Karena aku pengen bangun brandingku Dengan hashtag tersebut Jadi Ada hashtag yang teman-teman itu Sifatnya general Ada hashtag yang Cuma teman-teman yang pakai Itulah salah satu cara termudah Untuk memperoleh branding Nah Setelah teman-teman melakukan ini Gitu ya Sudah paham dulu nih Misalkan Terkait dengan fungsi-fungsi tagar Atau hashtag Kemudian teman-teman sudah Melakukan postingan Dengan menyertakan Group hashtag yang ada Gitu ya Aku juga saranin ke teman-teman Silahkan browsing Silahkan riset Gimana sih cara Menggunakan hashtag ini Ada do Dan donnya Gitu ya Apa yang boleh dilakuin Apa yang gak boleh dilakuin Nanti teman-teman browsing aja Gak bakal aku jelasin disini Gitu Jadi misalkan kayak Tagarnya gak boleh menyimpang Dari artikelnya Tagarnya jangan kebanyakan Nanti malah bias dan lain-lain Tagarnya jangan semuanya Yang sifatnya general Kalau tagarnya gak ada tagar khusus Tapi pakai tagar yang general Memang tagar tersebut Memang sangat populer Di Masyarakat di LinkedIn Tapi Kemungkinan malah artikel teman-teman itu Keskip Atau gampang tenggelam Karena saking banyaknya yang Menggunakan tagar tersebut Jadi waktu artikelnya Naik langsung turun-turun Nah Kayak gitu Jadi teman-teman nanti Silahkan belajar Gitu ya Tapi ini adalah Salah satu cara yang Harus dilakukan Ingat ya teman-teman Harus dilakukan Terutama untuk Satu Teman-teman yang baru join di LinkedIn Dua Teman-teman yang Belum banyak postingannya di LinkedIn Tiga Teman-teman yang Koneksinya masih di bawah 500 di LinkedIn Atau keempat adalah Teman-teman yang Koneksinya mungkin udah banyak Tapi dari dulu Teman-teman itu belum dikenal Teman-teman itu siapa Masih sekedar Punya Profil yang lengkap Followernya masih banyak Posting yang jarang Mungkin teman-teman dalam tanda kutip Brand teman-teman di dunia nyata Itu udah luar biasa Udah tidak diragukan lagi Berapa banyak orang yang Memuridkan diri Itu teman-teman Tapi ingat Branding di sosmed itu juga Wajib Sehingga Kalau teman-teman merupakan Masuk ke kategori Beberapa kategori Atau salah satu kategori Yang barusan aku sebut Sangat amat disarankan Untuk mencoba Meriset sendiri Grup tagar Grup hashtag Yang disesuaikan dengan Kemampuan teman-teman Dan style teman-teman Dalam membuat postingnya Di link in Sementara itu dulu ya Teman-teman dari aku Kalau ada pertanyaan Silahkan Boleh DM ke link in ku Boleh kirim WK aku Atau email ke aku Atau meninggalkan Komentar di kolom Di bawah ini Tapi bagi teman-teman Yang nonton video ini Baru pertama kali Aku sangat saranin Tolong Tonton dulu Playlist ku Nanti Kartnya aku Taruh di atas ini Silahkan tonton dari awal Terkait dengan dasar link in Kalau teman-teman Sudah nonton dasar link in Teman-teman juga Bisa nonton Yang berkaitan Dengan One on one Jadi aku akan Tanya jawab Sama job seeker Atau teman-teman Talang ready Dari link in Dimana pertanyaan-pertanyaannya Akan seputar link in Seputar loker Maupun Perencanaan karir yang lain Semoga bisa membantu ya Teman-teman Terima kasih Selamat Mencoba posting Menggunakan tagar Thank you